Keras banget dia ada. Satu pidato di Cuman Manit sudah sampai ke jajaran polisian yang langsung bergemuruhnya teman-teman di berbagai daerah. Peristiwanya ini aneh-aneh. Dia lebih memilih memviralkan daripada lapor ke pro-pam. Polisi itu berbuat benar saja, banyak yang mencukup, apalagi tidak berbuat benar. 3.000 kasus itu nggak ada 1% dari jumlah seluruh anggota polisi. Ambil aja misalnya Rp420.000. Dia sosial banner, baru kita kalangi bulat-bulat. Kalau kasus terkait asusila, saya agak shock. Terbagus panjang sejak saya di DPR. Yang terjadi sekarang ini sekedar kampenya saja. Greget Pak Sigit dari teguran-teguran dari Pak Jokowi. Beliau muncul dengan tegas, dengan gagahnya muncul. Tapi ini memang keren banget. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Halo selamat pagi Sobat Medkom. Ketemu lagi kita di crosscheckmedkom.id. Dan pekan ini, sepertinya kesabaran Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo seperti mencapai batasnya melihat ulas jumlah oknum anggota kepolisian yang mendapat sorotan negatif dari publik secara beruntun. Jenderal Sigit mengatakan ikan busuk dimulai dari kepalanya. Kalau tak mampu bersihkan ekornya, maka kepalanya saya potong. Kurang lebih seperti itu. Peringatan keras Kapolri ini adalah teguran bagi seluruh pimpinan Polri yang tak mampu memperbaiki ulaanak buahnya yang melakukan pelanggaran keras. Terutama akhir-akhir ini yang dicibir publik mulai dari dugaan penganiayaan, pencabulan, bahkan pembunuhan. Nah, untuk mengetahui apakah kode keras Kapolri ini akan efektif menekan terjadinya pelanggaran oleh oknum polisi, kita cross-check kali ini bersama dengan Ibu Pungki Indarti, anggota Kompolna. Selamat pagi, Ibu Pungki. Salam sehat. Selamat pagi, Mas Indra. Salam sehat. Ada Pak Habibur Rahman juga, anggota Komisi 3, DPR RI. Selamat pagi, Assalamualaikum. Kita mendekatkan semua. Kemudian ada Pak Bambang Rukminto dari ISES ya. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Bambang. Selamat pagi, Mas. Waalaikumsalam. Saya mulai dari Ibu Pungki dulu sebelum ke Komisi 3 ini. Keras sekali sepertinya ya, Ibu Pungki, statement dari Kapolri menyikapi kasus-kasus yang menyeret oknum polisi. Saya coba bacakan, kurang lebih potongan dari pernyataan Kapolri ya. Ada pepatah, ikan busuk mulai dari kepala. Kalau pimpinannya bermasalah, maka bawahannya akan bermasalah juga. Kalau tak mampu membersihkan ekor, maka kepalanya akan saya potong. Nah, di Mata Pungki pernyataan Kapolri ini seperti apa Anda melihatnya, Bu? Bentuk kemarahan Kapolri? Bentuk keputusasaan Kapolri? Atau seperti apa? Ini keras banget ya, dan kami melihat ini bentuk dari ketegasan sikap Pak Kapolri. Karena beliau ini kan pendiam ya orangnya ya, pendiam. Sehingga ketika beliau berstatement keras, itu mesti harus dituruti oleh anak buah dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi ini warning dan jangan macem-macem. Karena kalau tidak melaksanakan instruksi Kapolri, maka harus siap-siap untuk dicopot. Karena saya melihat memang beberapa waktu terakhir ini, ini sudah parah ya, dan kemudian masyarakat nggak puas, diviralkan oleh masyarakat, dan peristiwanya ini aneh-aneh gitu. Ada yang misalnya Kapolsek chatting mesra dan mengajak tidur anak tersangka, terus kemudian ada penyidik juga tidur dengan istri tersangka. Ini kan secara etika, secara moral, ini kan satu bentuk pengkhianatan terhadap institusi, dan satu bentuk pelecehan ya, merendahkan martabat perempuan. Dan ini kan sungguh mencoreng nama baik institusi. Ini salah satu kasus aja ini ya Bu ya? Iya, dan juga rentetan-rentetan yang lain. Dan kemudian sebetulnya kalau diharapkan pimpinan-pimpinan, baik pimpinan Satwil ya, maupun Satuan Wilayah, maupun Satuan Kerja, ini seharusnya alert dan tidak perlu menunggu ini berlarut-larut, dan kemudian ujung-ujungnya Pak Kapolri yang ditodong oleh masyarakat gitu kan. Nah, ketika kemudian dirasa pimpinan tidak bergerak cepat, Pak Kapolri kemudian mengeluarkan statement keras. Dan ini seharusnya menjadi cambuk tanda petik ya, bagi para pimpinan Satker dan Satwil. Kalau saya melihat sebetulnya kan aturan di dalam Polri itu udah clear ya. Kalau ada anggota yang melakukan tindak pidana, maka prosesnya pidana, kemudian ada anggota yang misalnya melakukan pelanggaran kode etik, nah, di proses etik dan kemudian proses disiplik. Nah, ini mestinya harus diproses dengan sungguh-sungguh. Pimpinan harus memberikan teladan, harus memberikan contoh yang baik, harus membimbing dan harus mengawasi. Kalau ada anak buah yang salah, ditegur, diproses hukum. Nah, ketika prosesnya ini berjalan lambat atau bahkan tidak ada gerakan, masyarakat menjadi marah. Nah, dampaknya kemudian... Pimpinan tertinggi yang harus memberikan teladan ini kan Kapolri juga berarti, ibu ya, sebenarnya ibu ya. Iya, iya. Sungguh-sungnya ke Kapolri gitu, mas. Padahal sebetulnya kalau bisa diselesaikan oleh Kepala Satuan, sebetulnya nggak perlu repot-repot harus Kapolri. Oke, baik. Pak Ibu Rahman, Komisi 3 melihatnya seperti apa pernyataan dari Kapolri kemarin ini? Apakah memang ini sebuah, ya tadi pertanyaan yang sama, ketegasan, kemarahan, atau ada juga mungkin saja ini memandang bentuk keputusasaan untuk mengontrol sampai ke tingkat bawah? Saya pikir ini jauh dari keputusasaan, ya. Karena sebelum beliau mengeluarkan pernyataan keras tersebut, kita juga sudah melihat respon yang sangat cepat dari Pak Kapolri juga Pak Kadir Propam terhadap berbagai kasus pelanggaran. Misalnya yang di Medan itu yang pedagang menjadi tersangka karena dipukul oleh Kereman, langsung dievaluasi, dibatalkan status tersangkanya. Juga banyak kasus lain yang masuk ke Komisi 3. Sebelum Pak Kapolri kemarin ngomong keras, lewat kami, kami sampaikan ke Pak Kadir Propam, semuanya diakumadir dengan baik. Kasus-kasus laporan dari masyarakat. Itu memang sebagai pemimpin, kita perlu juga tersekali berbicara keras begitu. Kelemahan Pak Sigi selama ini, saya kritik ke beliau langsung adalah orang yang pediam. Orangnya itu irit bicara. Jadi jangan salah artikan pendiam itu bukan berarti tidak bisa bersikap tegas. Ini Pak Sigi menunjukkan kelasnya, menunjukkan jati dirinya benar-benar. Bahwa saya bisa saja diam-diam. Jangan dikira saya diam-diam, saya akan... Tidak tegas ya? Diam bukan berarti tidak tegas ya? Dan jangan sampai saya dikira saya diam, saya tidak berani bersikap tegas. Anda tahu, setelah pernyataan Pak Sigi kemarin, itu benar-benar dampaknya kalau saya pantau, sampai ke seluruh daerah. Saya ngobrol dengan banyak pimpinan kepolisian di daerah-daerah ya, by phone ya. Ini agak-agak keras juga. Artinya kan gemahnya itu luar biasa. Ini kita perlu. Kita tentu, kita paham ya. Pak Polri ini tentu punya sistem. Punya sistem untuk merespon berbagai bentuk pelanggaran. Sebetulnya survei Polri selama ini enggak jelek. Sangat bagus malah. Di atas 60, bahkan ada yang uang yang 80. Apa ini Pak Abib Rahman? Survei berbagai lembaga survei, kalau Anda lihat kan yang... Tentang kinerja kepolisian ya? Iya, 2-3 bulan terakhir ya. Ada yang di atas 80, coba cek. Anda cek saja. Indikator, macam-macam. Bahkan sempat ada yang di atas KPK. Kalau enggak salah ada 2 survei, lihat se-KPK. Jauh sekali di atas DPR. DPR itu 50 aja udah bagus. Apa namanya? Kepertian publik ya. Polri itu hampir 70 ke atas. Jadi sistemnya sudah ada. Kemudian ya kita berhadapan yang namanya fenomena oknum. Fenomena oknum ini ada di semua institusi. Dan enggak terkecuali Polri. Tinggal bagaimana respon Pak Kapolri terhadap fenomena oknum. Jadi sistemnya saya pikir sudah bagus. yang kemarin Pak Kapolri itu tadi, itu adalah semacam respon tambahan yang perlu. Jadi gini, memang yang namanya media sosial, itu kan cepat. Tetapi apa yang bisa, apa-apa yang dibunyikan oleh media sosial, itu kan presentasenya dengan institusi Polri secara keseluruhan jauh sekali sebetulnya. Saya bahas saja, dibandingkan kan, dari segi jumlah saja satu kasus dibanding ribuan ratusan kasus yang ditangani Polri. Begitu juga dalam konteks personal, satu orang anggota dibanding dengan ribuan anggota Polri yang siang malam sampai patah pinggang mengurusin vaksin misalnya. Saya kayak di datil saya, Jakarta Timur, Pak. Kalau saya turun, itu selalu saya lihat yang namanya apa? Babinkan Tidmas. Itu nengtengin yang masker. Ya, betul. Mereka di garis depan penanganan pandemi ini. Jadi, sudah benar, jangan sampai, ya ini yang disampaikan Pak Kapolri, ini saya ada pepatah juga, kan. Jangan sampai beberapa nilai, beberapa titik nilai, itu merugun setitik, ya beberapa lah, ya. Rusak, susu, sebelanga. Jadi, jangan sampai peran Polri yang maksimal menjaga kampik mas, kemudian juga menjadi pejuang di garis depan melawan COVID, tinggalkan kita lihat dampaknya COVID ini sekarang. Kita ini utang nyawa dengan institusi Polri, Pak. Kalau saya bilang begitu ke Pak Kapolri, misalnya ini utang nyawa kami ini, masyarakat. Kenapa? Karena kecepatan Polri, kita selamat dari krisis yang jauh lebih besar dibandingkan negara-negara lain yang lebih banyak, keuangan negaranya lebih kaya, jumlah penduduknya lebih sedikit. Tetapi kalau kita bisa, ya, kondisi seperti ini, ya, kita syukuri. Jadi, intinya jangan yang viral di media sosial itu, lalu jadikan rapot seutuhnya bahwa, oh, kerjanya berantakan, nggak ya? Nggak begitu, ya? Oke, Pak Bambang Rukminto, nah sekarang ini sedikit saya mau kembalinya ke media sosial nih. Mungkinkah dari data-data yang pernah dikumpulkan oleh ISES, misalnya Pak Bambang, sebenarnya kasus-kasus seperti ini melibatkan oknum anggota kepolisian, ya kan, itu berbagai kasus ya, saya tidak bicara satu dua kasus, tapi berbagai kasus yang melibatkan oknum, ini sebenarnya juga sudah terjadi banyak lama, begitu, dan menjadi persoalan yang mungkin selalu ada, tetapi mungkin bedanya sekarang itu karena sudah semakin masifnya penggunaan media sosial, sehingga memviralkan sesuatu itu dengan mudah, dan akhirnya menjadi sorot-sorotan, bahkan tadi Pak Abi Broman sempat menyebut, jangan sampai ini menjadi rapot bagi kerja kepolisian secara institusi, begitu Pak Bambang. Faktor media sosial nih Pak Bambang. Saya setuju yang dikatakan Pak Abi Broman ya, bahwa rapot polisi tentunya tidak dibentukkan oleh apa yang terjadi. Viralnya media sosial. Hanya saja media sosial ini adalah cermin dari masyarakat kita saat ini, ketika kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Polri ini minim, maka meledaklah viral-viral yang beberapa hari ini terjadi. Ini terkait dengan pelayanan kepolisian. Polisi itu berbuat benar saja, tentunya juga banyak yang mencemok, apalagi tidak berbuat benar. Makanya ketika kemudian muncul viral-viral itu, artinya memang ada kekurangan dalam pelayanan kepolisian terkait dengan keluhan-keluhan masyarakat, apalagi kemudian muncul sikap yang defensif dari kepolisian sendiri, mungkin bukan kepolisian secara institusi ya, tetapi dari oknum-oknum yang ada di kepolisian terhadap kritik-kritik yang terjadi itu, akhirnya ini akan semakin parah dan semakin membuka luka masyarakat yang sebenarnya sejak lama sudah merasa bahwa pelayanan kepolisian ini sangat kurang. Makanya kalau dikatakan bahwa yang ada di media sosial ini bukan rapot secara keseluruhan, saya setuju. Hanya saja ini adalah cermin dari pelayanan kepolisian yang masih kurang pada masyarakat. Tapi ukuran kekerja kepolisian akhir-akhir ini, kalau tadi dinilai cukup bagus, bahkan ada yang di atas beberapa survei itu ada di atas KPK. Menurut Pak Bambang sepertinya apa? Saya rasa saya masih percaya kepada apa yang dirasakan masyarakat ya, dan media sosial ini tidak bisa dibohongi gitu. Masyarakat yang merasakan bahwa kemudian apa yang disampaikan kepolisian tentunya sesuatu yang baik-baik saja, lembaga survei pun juga banyak, tapi saya lebih percaya pada apa yang disampaikan masyarakat. Sesuatu yang sosial itu tentunya tidak serta-merta gitu. Masyarakat juga memiliki kecerdasan untuk memberikan tanggapan terhadap sesuatu yang ada di terkait pelayanan-pelayanan kepolisian gitu. Makanya kemudian kalau dibalas dengan sikap yang defensif, reaktif, akhirnya ini malah akan memicu dan membuat semakin rame gitu. Tagar percuma lapor polisi itu adalah sikap. Bahwa selama ini masyarakat ternyata tidak menemukan saluran yang tepat gitu. Itu berangkat dari satu kasus tertentu ya Pak Bambang ya? Atau memang ini wujud atau cerminan dari kekecewaan mereka terhadap kepolisian? Memang ini dibicu hanya satu kasus ya, tetapi ini juga merupakan akumulasi dari keluhan-keluhan masyarakat selama ini. Tagar itu pun kemudian juga semakin berkembang dengan munculnya sebaiknya polisi diganti saat pamp... Ini kan menunjukkan bahwa memang pelayanan kepolisian ini masih jauh dari yang diharapkan masyarakat dan lebih baik pelayanan bank gitu loh daripada pelayanan kepolisian pada masyarakat. Kita menyadari bahwa... Membandingkan itu fair tidak Pak Bambang? Membandingkan langsung dengan seperti itu menurut Pak Bambang fair tidak? Pembandingan-pembandingan seperti itu? Satpam ini adalah salah satu bidang keamanan sebenarnya. Juga terkait di institusi swasta ya. Ini memang hanya potret kecil saja, tetapi yang diharapkan masyarakat itu seperti itu. Pelayanan-pelayanan seperti itu yang diharapkan masyarakat. Tentunya kepolisian tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat saja. Selama ini saya melihat kepolisian lebih fokus pada penegaan hukum. Dan karena penegaan hukum ini banyak celah yang bisa dimainkan. Sehingga muncul keluan-keluan itu karena ada proses yang bisa dimainkan di situ. Jual-beli pasal dari pengedar narkoba menjadi pengguna narkoba misalnya seperti itu. Itu yang dirasakan masyarakat. Makanya seharusnya tekanannya kepolisian ini harus lebih menekankan pada pelayanannya. Pelayanan kalau seperti ikut membantu proses vaksinasi seperti yang disinggung oleh Pak Habibur Rahman tadi, apakah tidak dilihat kira-kira Pak Bapak? Tentunya itu sangat bagus sekali ya. Masyarakat juga melihat bahwa kinerja kepolisian membantu dalam pandemi ini sangat besar. Hanya saja kembali ke tupoksinya. Tugas pokok dan fungsi polri itu apa sih? Di bidang penegaan hukum dan keamanan ketertiban masyarakat. Ketika tupoksinya ini keluar dari tupoksinya dan ternyata di tupoksinya sendiri menjadi lemah, ini kan sangat disayangkan. Oke, baik. Kembali ke Bu Bungki. Bu Bungki, kalau sebenarnya dari Kompolnas sendiri melihat apakah memang tren dari kasus oleh oknum-oknum ini meningkat di beberapa waktu terakhir ataukah karena menjadi ramai dan besar karena faktor media sosial sebenarnya? Karena medsos. Karena medsos ya? Karena medsos. Jadi begini mas, Kompolnas ini kan juga diberi kewenangan untuk menerima saran keluhan masyarakat. Nah, dari tahun ke tahun itu yang dilaporkan ke Kompolnas berkisar 3.000-3.500-an itu ya oleh masyarakat. Tapi tidak semuanya benar. Karena memang ketika kami klarifikasi ada yang benar, ada yang enggak. Nah, 3.000 kasus itu, itu juga enggak ada 1% ya dari jumlah seluruh anggota polisi. Nah, kalau kita lihat seluruh anggota polisi di Indonesia ambil aja misalnya sekitar 420.000 misalnya. Nah, 3.000 kasus yang juga belum diklarifikasi kebenarannya itu enggak bisa menunjukkan bahwa semuanya bersalah gitu dari 3.000 kasus itu. Nah, itu perlu kita pilah-pilah. Nah, memang dari 3.000 kasus 90% diantaranya mengeluhkan tentang kinerja reserse. Nah, keluhannya macem-macem mas. Misalnya 79% itu pelayanan buruk. Pelayanan buruk ini apa? Dalam artian misalnya begini. Sudah lapor tapi kemudian tidak segera ditindaklanjuti dengan lidik-sidik misalnya. Nah, itu pertama. Kemudian sudah lapor, sudah lidik-sidik, sudah diperiksa saksi-saksi, tapi SP2HP belum dikasih. Jadi, ini faktor administrasi ya, masuk juga dalam pelayanan buruk. Nah, kebanyakan itu. Kemudian ada 15% misalnya penyalahgunaan menang, dugaan. Kemudian ada dugaan terkait dengan diskresi keliru, kemudian ada juga terkait dengan kasus korupsi, dan juga ada dugaan terkait dengan, apa namanya, saya kok jadi lupa, satu. Nah, tapi intinya adalah sebetulnya, yang dikeluhkan masyarakat 90% reserse, gitu ya. Kemudian 79% pelayanan buruk. Nah, itu tetap aja dari tahun ke tahun. Saya dikomponasi ini kan sejak 2016. Dari dulu sampai sekarang tetap sama. Angkanya sama, jadi tidak ada tren peningkatan. Enggak, katakan misalnya. Persepsi atau frame yang ada sekarang ini, bukan frame, persepsi yang ada sekarang ini, karena ada satu kasus, kemudian besoknya satu kasus lagi, kemudian kasus lagi muncul, dan semuanya itu rata-rata viral, seolah mempersepsikan bahwa, di zaman Pak Listio ini, Pak General Sigit ini, itu ada peningkatan oknum polisi yang, ya artinya kurang, enggak begitu ya, bro ya? Sebetulnya enggak, artinya sebelumnya juga ada kasus, misalnya polisi melakukan jual beli narkoba misalnya, dan kemudian bahkan ada yang dihukum mati. Beberapa dihukum mati, mungkin ada 3-4 kasus gitu ya, itu ada yang dihukum mati. Kemudian kasus polisi membunuh, itu juga sudah ada, dan dihukum mati juga. Kemudian, kalau kasus terkait asusila, ini yang saya agak shock ya, karena beberapa tahun yang lalu, itu kurang terdengar kasus seperti itu. Mungkin ada 1-2 kasus, ada 1-2 kasus, tapi tidak terblow up, sehingga kami juga tidak tahu seperti itu. Tetapi, yang kami cek kemudian ke wilayah masing-masing, memang ada kasus asusila, terus kemudian yang bersangkutan, segera diproses pidana, dan kemudian dipecat. Nah, jadi intinya sebetulnya, kecepatan dalam respon ini yang penting. Dan kemudian kami juga melihat bahwa, apa namanya, adanya, tadi yang di, apa, harapkan Pak Lisio kan, bagaimana pimpinan memberikan teladan kepada anak buah, dan kemudian membimbing, dan mengawasi. Nah, ini juga yang menjadi catatan kami, karena di banyak kasus, itu, pimpinan terkadang, ragu-ragu, atau enggan melakukan hukuman-hukuman yang sifatnya, sesuai dengan kesalahan. Mengapa? Karena, kalau dugaan kami ya, ini kan begini, misalnya kasus narkoba, itu pernah kita diskusikan juga. Kenapa sih, ini udah jelas-jelas, menjadi pengguna narkoba, terus kemudian, kenapa kok masih tetap diterima, jadi anggota polisi gitu, nggak dipecat misalnya. Nah, ternyata, ada, ada, apa namanya, pernyataan bahwa, oh, kami kasihan, karena anggota keluarganya datang, dan kemudian, berjanji untuk, tidak mengulangi lagi, dan keluarganya. Bukan karena terlibat ya? Nggak, ini kaitannya dengan anggota ya, anggota. Iya, maksudnya pimpinannya, bukan karena pimpinannya terlibat juga. Nggak, jadi, itu, jadi, sambatan bahwa, ini kan keluarga, bapaknya, ibunya, semuanya ikut datang, istrinya datang, model-model seperti itu. Nah, tapi, kemudian, ketika, pimpinan poli, berganti, kemudian ada kebegasan, ada anggota yang, menggunakan narkoba, pecat, nggak peduli gitu misalnya. Nah, itu juga, yang menjadi harapan kami, agar, meskipun, tadi, sesuai dengan, apa namanya, kode etik memang harus dipecat, tetapi, pimpinan, ini sebagai atasnya yang menghukum, ini tidak, tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Itu yang sering kami keluhkan. Nah, hal lain yang juga kami keluhkan adalah, misalnya, anggota ini, udah jelas-jelas melakukan, tindak pidana gitu ya. Tindak pidana. perasaan berlebihan, itu kan, excessive use of force. Dampaknya, misalnya, ada orang terluka, ada orang meninggal, ini kan, mestinya di proses pidana. Nah, ternyata, lebih di, proses etik gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi, keberatan-keberatan kami. Dan, Alhamdulillah, sekarang ini, dengan kebegasan Pak Kapolri, kasus-kasus, yang memang seharusnya, di proses pidana, di proses pidana. Jadi, nggak cuma etik saja. Itu sejak berapa waktu terakhir itu, Bu Bungi? Ini, kalau saya lihat, Karena Kapolri-nya Pak Sigit, atau? Satu, karena Kapolri-nya Pak Sigit, sebelumnya, sebelumnya, juga ada yang seperti itu. Tetapi, kalau, kasusnya ini, menjadi perhatian masyarakat, nah, baru kemudian, apa namanya, dilakukan sesuai yang di reka tadi. Kuncinya ada di masyarakat. Ya, betul. Kuncinya ada di masyarakat. Berarti masyarakat itu. Sistemnya memang harus, harus sebetulnya, harus terbangun, kuat dan bersih. Itu yang memang, diharapkan oleh Pak Sigit. Ya, baik. Nah, Pak Abibur Rahman, memang, tadi kita sampai pada pembahasan, ini memang rame karena medsos. Kalau angka, yang sama, angkanya sih kurang lebih masih sama. Angka dalam artian, kasus-kasus seperti ini, itu dulu juga, ada banyak. Jadi, tidak ada peningkatan. Ini karena lebih kepada kapiral. Tapi, sebagai evaluasi, bukan berarti ini tidak boleh dievaluasikan. Sebagai evaluasi dan koreksi, terhadap kinerjaan institusi, kepolisian sekarang ini, Komisi 3 catatanya seperti apa, Pak Habibur Rahman? Terutama terkait beberapa kasus yang terjadi ini, Pak Habibur Rahman. Itu harus bersikap, se-objektif dan proporsional. Mungkin. kenapa? Karena yang namanya media sosial, satu, belum tentu benar. Isu-isu yang menjadi viral, belum tentu benar. Sebab, bagaimana narasi awalnya. Yang kedua, juga belum tentu genuine. Tentu. Belum tentu genuine. Banyak sekali perkara, diusul ternyata, apa namanya, masalahnya, beda. Begitu loh. Kemudian juga, belum tentu genuine. Mungkin juga, ada yang memang memviralkan, ya, karena ada persoalan-persoalan tertentu. Gitu kan. Yang tidak suka, misalnya, like or dislike, terhadap sosok tertentu juga. Itu kan bisa saja. Sehingga, tetap, menjadi masukan. Tetapi, bukan segalanya, dari media sosial, seolah-olah-olah, sudah, benar-benar kita telan bulat-bulat. Dan kalau kita mengklarifikasi, dikatakan defensif, nggak boleh begitu, nggak fair. Saya khawatir, pada akhirnya, kalau dari media sosial, ditelan bulat-bulat, dianggap sebuah kebenaran, tanpa perlu, diteliti lagi, kasihan anggota. Anggota secara keseluruhan, bukan orang yang terlibat. Anggota, tentu, namanya, bisa, apa, menjadi, isilahnya itu, demoralisasi. Moralnya down. Karena dibully terus, institusinya. Kita juga, harus pikirkan yang, mayoritas bekerja baik ini. Jadi, tetap menjadi masukan bagi kita, disaring benar-benar, diteliti benar-benar, faktanya seperti apa. Itu yang namanya respon. Nah, itu yang, sudah ditunjukkan, dengan sangat baik, oleh duet Pak Kapolri, dan Pak Kadip Propam ini. Kalau saya, terbesar mencatat, ya, respon terbaik, dari institusi Polri, terhadap aduan-aduan masyarakat, terhadap pelanggaran oknum, itu justru ditunjukkan, di masanya Pak Sigit ini. karena viral. Justru Pak Sigit ini, respon terhadap berbagai pelanggaran oknum, itu yang paling baik selama ini, ya. Setidaknya, selama saya di Komisi Tiga, yang paling baik sekarang. Enggak sampai ikutan hari, sebelum kita usulkan, sudah ditindak di luar, gitu loh, oknum-oknum tersebut. Itu, itu sebagai indikator respon yang baik, itu ya, karena, kalau Pak Bama tadi menyebutnya, karena viral nih, karena kebetulan viral. kalau enggak viral? Ya, itu juga, viral juga belum tentu harus kita turuti, apa yang menjadi petisi di, apa di kasus yang viral, narasi viral tersebut, harus dicek juga. Banyak contoh Pak, gitu kan. Soal DPR juga tuh, saya kembali nih, misalnya kan, berita, ya kan, membeli vaksin 2 miliar, enggak di verifikasi, diberitakan kan, tidak malu, pakai uang rakyat, beli vaksin, padahal ketika dicek, itu untuk, pandal, untuk office boy, ya kan, untuk petugas kebersihan, enggak ada klarifikasi, sampai detik ini, enggak ada permintaan maaf sedikit pun, dari media-media tersebut, gitu loh. Media yang mana ini Pak? Ada. Iya ya, ada ya. Ada yang besar juga. Bukan crosscheck, netkom ya Pak ya? Bukan. Bukan, Bung Indra, kalau Bung Indra ini, crosscheck, namanya crosscheck. Ya oke, baik Pak Abibur Rahman. Nah, sebelum ke Pak Bambang lagi, saya tambahkan ke Pak Abibur Rahman, nambahin soal, sempat munculnya tagar, percuma lapor polisi, atau Polri ya, kalau tidak salah. Percuma lapor polisi ya, kalau tidak salah itu. Gimana itu Pak Abibur Rahman? Fair enggak itu, tagar-tagar seperti itu? Sebenarnya sudah ada banyak sekali ya, kalau dibandingkan dengan, bagaikan bumi dan langit, pelayanan, dibandingkan dengan pelayanan Polri, jauh lebih baik Polri. Kita ngantri aja, bisa 3 jam, 4 jam. Di Pak Bambang, sih nggak ada yang lebih begitu. Ngomong kosong, apa saklam *** lebih ramah daripada Polri. Ngomong kosong, kita salah dikit, disemprot kok, apa gitu kan. Saya juga marah, itu tagar-tagar itu munculnya, menurut saya juga nggak genuin-genuin amat. Pasti ada yang meng-create, dengan niat yang tidak tulus, untuk memperbaiki Polri. Oke, Pak Bambang, sama pertanyaan sama dengan Pak Habibur Rahman ya, artinya, bukan berarti pintu evaluasi harus tertutup, meskipun, ini trennya tidak ada peningkatan, apa, kasus yang melibatkan oknum ya, di berbagai kasus. Tapi kalau dari ISA sendiri, catatannya seperti apa sih, yang paling urgent sekarang dilakukan perbaikan, di tubuh institusi kepolisian kita ini? Saya melihatnya, bukan tidak ada kenaikan yang signifikan ya, terkait laporan masyarakat. Artinya, selama, kalau yang dicampaikan Mbak Punggi tadi, per tahun normal, 3.000, setiap tahun seperti itu, artinya, masyarakat ini relatif apatis ya, untuk melaporkan, keluhan-keluannya, kepada lembaga yang sudah ada. Saya melihatnya seperti itu. Makanya, kemudian terjadi viral, itu karena masyarakat tidak menemukan sesuatu yang dirasa sesuai dengan keinginannya itu. Makanya, mereka lebih baik mengunggah ke media sosial. Salah satu contoh, kasus di Nunukan kemarin, dia lebih memilih, memviralkan daripada lapor ke atasnya, seperti itu. Atau lapor ke Propam, misalnya seperti itu. Artinya memang ada sesuatu yang salah di internal kepolisian, berkait dengan mekanisme keluhan-keluan seperti itu. Dan artinya, Pak Bik juga belum percaya dengan institusi ini, untuk menangani keluhan-keluannya dengan lebih baik. Seperti itu. Jadi gini, dikit-dikit. Oke, Pak Bibrohman dulu boleh sedikit ya, Pak Bambang. Jadi gini, di kepolisian itu ada mekanisme yang namanya SP2HP, Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan. Itu baku, Pak. Terutama sangat ketat di eranya Pak Sigit ini. Kita buat laporan, saya kan apa namanya, lawyer sebelum ini. Kemudian, istri saya masih berpraktek sebagai lawyer hingga sekarang, dan sahabat-sahabat saya. Jadi, itu baku. Nggak perlu, ini begitu ada laporan, dua minggu, ada yang namanya SP2HP. Kalau nggak ada, kita minta. Pasti ada penjelasan secara rinci. Laporan begini, yang sudah diperiksa, ini tidak bisa dilanjutkan. Memang tidak semua kasus tentu bisa dilanjutkan ke tahapan berikutnya. Kalau soal hukum itu kan soal puas dan tidak puas. Dua orang yang bersengket, dua pihak yang bersengketa, Pak. Biasanya kan begitu. Kalau yang satu merasa kalah, tetapi kemudian membuat laporan, yang tidak memenuhi, apa namanya, unsur, kemudian bukti-buknya kurang, lalu sikap kepolisian, tidak sesuai yang diinginkan, maka timbul ketidakpuasan, dan lain sebagainya. Ini yang menjadi bunyi kemudian. Nah, tetapi semua ada mekanismenya. SP2HP, kalau tidak sesuai, laporan dihentikan, ada juga tahapan berikutnya, bisa terhadiran. Atau bisa dilaporkan. Ada juga, kalau sudah dibikin propam ada, Biro Wasidik ada. Semua perangkatnya itu ada, Pak. Ketidakpuasan masyarakat itu sebetulnya, by system itu bisa dicarikan solusinya. Nah, tinggal itu yang perlu dimaksimalkan oleh Polri. Kalau masyarakat tidak puas, kalau ada pelaporan, oke, bisa. Digelar, di, apa namanya, di Wasidik. Digelar, di propam. Misalnya, apabila ada, oknum yang tidak melaksanakan laporan tersebut. Jadi, ini duet yang bagus antara propam dengan, Kapolri-nya ya, Pak Birohman ya. Atau seluruh ruang institusi Kapolrisian di bawah Pak Sigit ini jauh lebih bagus sekarang ini. Sangat bagus ya. Sekarang ya, di bawah duo Pak Sigit dan Pak Kadir Propam, Pak Sambo saat ini ya. Saya pikir ini, duet terbagus panjang, ya berapa sejak, saya di DPR lah, atau saya di, ini, DPR lah, 10 tahun. Misalnya, duet itu kepala dan wakil, kok ini gak disinggung wakilnya kenapa, Pak Birohman? Bukan, bukan, bukan. Kalau soal penyidikan anggota itu kan memang, topoksnya propam. Propam. Oke, baik, silakan, ditanggapi selanjutnya, Pak Bambang. Tadi Pak Bambang mau. Kalau saya melihatnya gini, gregat Pak Sigit ya, terakhir-terakhir ini juga tidak lepas dari teguran-teguran dari Pak Jokowi beberapa waktu yang lalu. Beberapa waktu yang lalu, Pak Jokowi melakukan teguran terkait premanisme di Tanjung Biroh, kemudian soal viral, soal kasus di, pertanak di Blitar, misalnya seperti itu. Makanya, kalau sekarang ini, Pak Listio ini, menjadi gregat, itu bukan serta-merta terjadi. Saya melihatnya seperti itu. Ya, kita terima kasih mengapresiasi bahwa Pak Kapolri ini semakin gregat untuk membenahi institusnya. Kita sangat senang dengan itu. Tentu ada yang bawa Pak Sigit sekarang jauh lebih baik kepolisian, Pak Bambang? Kalau lebih baik, jangan dulu lah. Oh, jangan. Jangan dulu sampai ke situ penilannya. Jadi kesenangan, dan tidak dikerjakan lagi. Artinya apa? Ini terkait juga dengan konsistensi ke depan. Kalau tidak, yang terjadi sekarang ini, lagi-lagi hanya sekedar apa itu, semacam kampanye saja. Kampanye saja, bahwa saya sudah bergerak, saya sudah memperbaiki. Tapi ke depan, lagi-lagi kasus-kasus yang sekarang terjadi, terulang, terulang, terulang lagi. Makanya, saya seringkali menyampaikan bahwa ini harus pembendaan sistemik. Jangan sampai siapa mengawasi siapa, ini sangat penting sekali. Kasus-kasus yang terjadi saat ini, problemnya di situ. Siapa mengawasi siapa ini, belum bisa meyakinkan masyarakat. Makanya, kemudian viral-viral. Memang, media, media, media ini punya kelemahan, tidak ada klarifikasi. Iya, bisa tidak jenuhin juga tadi, kata Pak Bukur Rahman. Betul. Saya setuju, media sosial ini sangat-sangat lemah diklarifikasi. Hanya saja, ini bisa menjadi semacam, ya, laporan awal saja. Informasi awal untuk dikembangkan. Jangan sampai sesuatu ini tolak. Kasus-kasus di medsos yang seperti ini kan, kalau zaman dulu sebelum ada medsos, kan ada surat kaleng. Surat kaleng-surat kaleng yang disampaikan, itu sebenarnya bisa saja terjadi. Tapi sekarang, masyarakat sekarang memiliki saluran baru, yaitu media sosial ini. Dan ini sebenarnya lebih bagus. Bukan-bukan dilakukan secara terbuka. Oke, baik. Nah, artinya, kalau, apa namanya, perubahan yang cukup signifikan, kalau dinilai, ya, belum bisa dinilai jauh lebih bagus sekarang ya, di institusi kepolisian, menurut Pak Bambang, tapi kalau menurut Pak Abibur Rahman, di komisi tiga, jauh lebih bagus sekarang di bawah Pak Sigit ya. Yang ingin saya tanyakan, kalau dari Pak Bambang, pendapatnya adalah, apakah yang perbaikan ini, karena faktor teguran dari Presiden? Salah satunya demikian ya. Gerga Pak Sigit ini, baru sebulan terakhir ini saja gitu. Sebelum-sebelumnya kemana gitu. Ketika, ketika kasus Tanjung Priuk, misalnya soal premanisme, Saberpungli itu di bawah Pak Sigit loh. di bawah Irmasung, selama ini kenapa itu? Kenapa itu bisa terjadi? Bagaimana dengan pungli-pungli lain? Itu pungli di eksternal, bagaimana pungli di internal? Bagaimana gerakannya di situ? Selama ini juga kita belum pernah mendapatkan laporan yang serius soal pungli di internal. Karena saya mendengar keluhan-keluhan masyarakat, misalnya terkait perizinan di jasa pengamanan misalnya. Itu sangat besar sekali dan nilainnya ratusan miliar dipungli di situ. Itu kan sangat mengecewakan dan sampai sekarang juga belum sesentuh. Oke, baik. Jadi Anda melihatnya tetap karena teguran dari Presiden langsung begitu ya Pak Bambang ya. Perbaikan-perbaikan ini ya. Kalau Bu Pungki sendiri bagaimana melihatnya? Kalau saya melihat wajah polisi yang paling humanis itu sebetulnya pada masa sekarang ini, pada masa COVID ya. Paling humanis ya? Humanis? Paling humanis ya? Betul, saya melihatnya paling humanis. Belum bisa dirilai lebih baik dari sebelum-sebelumnya? Kalau untuk lebih baik dalam artian apa, itu kan perlu kita lihat satu persatu. Tapi intinya humanis itu yang saya lihat saat ini. Kenapa? Karena pada masa pandemi COVID ini, polisi itu sebagai garda terdepan membantu pemerintah dalam hal ini untuk memerangi COVID gitu ya. Untuk menanggulangi COVID. Jangan pakai kata memerangi ya. Sorry, mohon maaf. Saya koreksi. Menanggulangi COVID. Nah, dalam artian misalnya mulai dari preventif, preemptif dan kemudian penegakan hukum itu semuanya dilakukan oleh polisi. Preventif, preemptif misalnya pencegahan adanya meluasnya pandemi dengan misalnya edukasi terkait dengan apa namanya, bahaya COVID. Nah, mereka juga memberikan membagi-bagikan masker, kemudian memberikan bantuan-bantuan sosial, kemudian mereka juga tracing 3T, dan kemudian mereka juga vaksin. Itu yang paling bagus. Jadi, yang saya lihat polisi paling humanis ketika pada masa COVID. Nah, kemudian itu juga diikuti dengan penegakan-penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi. Baik terkait dengan kasus COVID maupun kasus-kasus yang lain. Saya rasa itu sudah bagus. Tetapi kemudian ada muncul masalah ketika misalnya harus berhadapan dengan aksi-aksi demonstrasi. Nah, ini kan di satu sisi polisi ingin menjaga jangan sampai ini usaha pemerintah yang sudah sedemikian bagus untuk mencegah meluasnya COVID itu kemudian menjadi sia-sia ketika kemudian demo protokol kesehatan tidak dilakukan dengan baik. Nah, terkadang ini anggota yang masih muda-muda di level bawah ini terpancing gitu ya. Terpancing emosi dan kemudian mereka bertindak di luar kendali. Nah, seperti itu. Itu yang menjadi cerita kami. Nah, oleh karena itu sebetulnya arahan dari pimpinan ini yang mesti harus lebih sigap lagi dilakukan. Katakan misalnya kalau kita melihat di arahan Pak Listio kan ada simulasi-simulasi misalnya itu yang seharusnya dilakukan dengan baik. Terus kemudian periksa juga apa namanya peralatan-peralatan yang dibawa. Terus kemudian bagaimana caranya misalnya anggota untuk bisa mengendalikan para pengunjuk rasa agar tidak menjadi masa yang anarkis. Hal-hal seperti itu kan seharusnya sudah dilakukan gitu. Nah, seperti terkadang kemudian ini lepas kendali. Seperti itu yang saya lihat justru, Mas. Nah, terkait dengan tadi media sosial ini memang masyarakat Indonesia ini kan masyarakat yang termasuk paling banyak di sedunia pengguna media sosial. Sehingga untuk supaya bisa lebih eksis banyak pihak melakukan cara-cara agar mendapat perhatian. Nah, kalau untuk polisi sendiri sebetulnya ketika zamannya Pak Listio Sikit ini sudah membuka hotline satu-satu kosong kemudian aplikasi-aplikasi pelaporan lebih dipermudah. Ada aplikasi Dumas Presisi kemudian aplikasi Propam Presisi yang itu juga di apa ya istilahnya disinergikan dengan pelaporan efektif jadi kami kompoles kan juga ada pelaporan artinya kami mendorong masyarakat juga untuk menggunakan sebanyak mungkin teknologi untuk mempercepat pengaduan-pengaduan itu nah itu sudah kami koordinasikan dengan Dumas Presisi dan Propam Presisi dan sekarang ini dengan Komnasam juga sudah mulai ada koordinasi sehingga pelaporan-pelaporan dari institusi-institusi pengawas Polri menjadi lebih cepat seperti itu dan kami juga sudah sepakat misalnya karena ada MOU dengan Polisi dan ada MOU dengan Komnasam maka kalau ada kasus-kasus menonjol maka kami bisa turun bareng ke lapangan untuk ikut melihat bagaimana cara penanganan perkaranya seperti itu oke nah sekarang saya coba masuk ini Pak Bipur Rahman ke soal peran dari kepolisian dalam hal penanganan unjuk rasa demonstrasi terakhir kemarin di Tanggarang kan cukup miris sekali ya kita melihat sampai harus begitu banting mahasiswa tapi juga kalau sedikit mundur ke belakang ada peristiwa-peristiwa juga unjuk rasa yang dilakukan kepolisian kemudian penanganan kepolisiannya juga banyak dikritik intinya seperti itu Anda melihat ada perbedaan di bawah Pak Sigit dengan sebelumnya atau bagaimana kita melihat perbaikan yang sangat signifikan yang dilakukan Pak Sigit dalam konteks pendagakan hukum terkait politik oke saya ini saya ini bukan hanya tiba-tiba duduk di DPR saya juga mengalami langsung pernah menjadi pengacara pernah menjadi pelapor dalam kasus terlapor pernah menjadi terlapor hampir menjadi tersangka pernah dipanggil dalam kasus-kasus terkait politik dengan kekuasaan termasuk unjuk rasa dan lain sebagainya 2019 saya dua kali dipanggil polisi nah Pak ini Pak Sigit itu secara signifikan menghapus kesan politik polisi alat kekuasaan dengan memperkenalkan konsep yang namanya restoratif justice kalau saya saya gampang sekali saya berani nanti kalau kita beradu angka berapa orang yang mengkritisi pemerintah dipanggil sebelum Pak Sigit dan berapa orang presentasenya yang mengkritisi pemerintah mendapatkan persoalan hukum di masa Pak Sigit kalau ada persoalan kemudian diproses secara hukum ada yang mengadu selalu diproses dengan mekanisme yang namanya restoratif justice dan tidak serta-merta berakhir ke apa namanya ke penahanan persidangan jadi itu jauh sekali termasuk dalam penanganan untuk rasa penanganan untuk rasa ada angkanya ya Pak Habib Rahman sorry saya potong ada angka perbandingannya ya kita ada angka berapa orang yang yang dikriminalisasi quote and quote lah ya kan di zaman sebelum Pak Sigit dan di zaman ini gitu loh di zamannya Pak Sigit ya semua beliau bahkan menerbitkan peraturan Polri peraturan Polri khusus soal restoratif justice ini ya tuntunannya seperti apa teknisnya seperti apa itu ada gitu loh jadi gak gampang tadinya orang ya kan mengatasnamakan apa namanya pejabat negara melaporkan orang lain diproses kalau dulu dahulu kan sekarang gak serta-merta gak gampang gitu loh itu mesti pejabatnya langsung yang datang membuat laporan ya mesti hadir secara langsung ke kantor ke polisi dan lain sebagainya itu kita melihat kalau ada beberapa kasus seperti kayak di mana di Tangerang ya ya atau di daerah lain ya saya pikir tinggal bagaimana di respon dan ditindak saja oknumnya gitu tetap saja ini menjadi oknum begitu ya ini oh iya pasti dong pasti dong memang oknum karena perangkatnya karena sistemnya sudah diperbaiki secara maksimal gitu loh ok dengan restoratif jasih tadi pak bambang bagaimana tanggapan pak bambang tentang perangkat di kepolisian memang sampai saat ini sangat banyak ya peraturan kapolri terkait SOP pengamanan soal etika dan lain-lain soal kelasan seksual itu sangat banyak sekali hanya problemnya masalah konsistensi apakah itu dilaksanakan dengan benar atau tidak seperti itu yang disampaikan pak abipur ruman tadi mungkin di kalangan elit tapi yang dirasakan masyarakat di bawah ini kan berbeda dengan yang dirasakan kawan-kawan yang melek hukum yang yang paham soal hukum masyarakat di bawah kan merasakan bagaimana seperti apa yang dirasakan di kalangan bawah contohnya apa pak kasus yang di jeliserdang kemarin terkait kapolsek yang mentersangkakan ibu-ibu penjual yang dipalak preman itu hal-hal seperti itu bahwa ini kemudian di respon di respon dengan penindakan pada oknumnya itu kita apresiasi tapi fakta-fakta di lapangan itu hal-hal seperti itu banyak terjadi kalau tidak di respon itu karena viralnya tadi karena viral lagi-lagi karena viral masyarakat masih lemah dan belum melek-melek hukum sehebat pak habibur rohman atau kawan-kawan yang di bidang hukum tetapi masyarakat di bawah sangat rentan sekali untuk di diperlakukan dengan kesemenang-menangan oke pak habibur rohman kalau dibandingkan antara kapoli sekarang saya sedikit berbeda pendapat dengan mas bambang ya kalau viral baru ditindaklanjuti kita tahu itu ditindaklanjuti karena memang kasus itu viral gitu kan banyak sekali pak ya kan kasus yang pelanggaran gak viral dan ditindaklanjuti kenapa gak jadi kita gak tahu karena karena gak viral dia juga gak viral iya kan ya mohon maaf pak bambang dengan segala hal-hal ini pengalaman terlibat dalam advokasi walaupun saya di DPR saya ada organisasi advokat advokat cinta tanah air saya dewan peminat kita masih terlibat dalam organisasi yang apa advokasi yang grassroots pak banyak sekali kita minta tolong bukan minta tolong kita beritahu di kepolisian ini anda kok manggil-manggil orang yang hanya main medsus begini segala mati itu tidak lanjut itu gak viral karena kasus utamanya gak viral tidak lanjutnya juga gak viral kalau tidak menjadi paket korotan secara betul kemudian penanganannya pun tidak viral saya bisa ini ya ikut urun rembuk yang terkait viral dan tidak viral artinya begini jadi laporan masyarakat yang dilaporkan ke komponas kemudian kan kita klartikasi ke polda atau ke satker-satker di Mabes Polri nah itu semuanya juga dibalas oleh mereka dan ini tidak viral artinya memang mereka dalam artian kalau ditujukan ke polda misalnya polda membalas kalau ditujukan ke Mabes Mabes juga banyak adalah kecepatan dalam membalas jadi ada polda-polda yang cepat membalas ada polda-polda yang agak lambat kemudian kenapa kok agak lambat itu kita lihat misalnya poldanya polda-polda yang sering mendapatkan laporan katakan misalnya polda-polda Metro Jaya itu paling banyak dapat laporan sehingga frekuensi untuk membalas tidak secepat misalnya polda yang jarang mendapatkan mas Indra Pak Ibu Rohman sebenarnya saya kembali sedikit ya ke pernyataan kapolri yang di awal tadi kita bahas kalau ekornya tidak bisa dibersihkan maka kepalanya yang saya potong nih artinya apakah ini juga teguran langsung kepada kapolda kapolda-kapolda bahkan mungkin setingkat kapolres-kapolres juga yang sekarang ini lebih kurang apa ya kurang tegak komando itu loh aturannya tidak seperti tidak nurutama kapolri nih kayaknya nih apakah ada fenomena itu Pak Ibu Rohman jadi kita melihat ini ya sebagai bentuk komunikasi ya Pak Kapolri yang ingin membuat merespon persoalan secara sangat cepat begitu kan jadi karena walaupun oknum-oknum tapi viral-viral ini bisa mengerus kepercayaan publik kepada institusi Polri dan pada akhirnya membuat anggota menjadi demoralisasi dia sebagai pemimpin mengambil peran maju ke depan ya kan bicara tegas ke seluruh jajaran ya paling bagaimana kalau pakai telegram-telegram itu masih butuh waktu tapi dengan satu pidato di jaman saat ini ya IT begini dalam hitungan menit sudah sampai ke seluruh jajaran kepolisian saya juga menjadi ini apa namanya menjadi saksi bagaimana langsung bergemuruhnya di silahat teman-teman di berbagai daerah dibanding hubungi saya ini bagaimana saya bilang tinggal jalankan saja apa yang disampaikan Pak Kapolri kalau ada yang bandel ya langsung ditetipkan kurang lebih begitu bukan karena ada fenomena para Kapolda di bawahnya itu tidak ada yang menurut sama kita gak pernah melihat polis itu selalu ya gak pernah melihat mereka berpolitik saya melihat yang namanya Kapolda di jajaran polis selama ini memang selalu saminawato pada pimpinan oke baik masuk ke tahap kesimpulan saya mulai dari Pak Bambang Bu Punggi nanti baru ke Pak Habibur Rahman lagi catatan paling penting apa Pak Bambang untuk perbaikan ketika Kapolri sudah mengatakan tegas ini supaya begini kurang lebih kalau masyarakat awam kan melihatnya ah paling ngomong sehari dua hari habis itu ya terjadi lagi di bawah gitu kan ini hanya bentuk bahwa pemimpin atau Kapolri kelihatan hadir di tengah nah ini bagaimana kesimpulannya kembali lagi pada konsistensi dalam penegaan aturan aturan dibikin sebanyak mungkin tanpa ada konsistensi dalam penegaan dan ketegasan saya kira juga akan memperlemah kewibawaan dari yang membuat peraturan artinya Kapolri sendiri makanya Kapolri harus memastikan bahwa aturan edaran yang disampaikan kepada jajarannya ini benar-benar diterapkan secara konsisten tanpa ada konsistensi dan transparansi masyarakat tentunya juga akan bisa menilai sejauh mana Kapolri ini benar-benar bekerja untuk melayani masyarakat dan mengayangi tidak hanya di pernyataan saja tapi memang ada dampaknya ke bawah begitu ya betul oke Bu Bungki silahkan Bu Bungki ya terima kasih jadi kalau saya melihat ini adalah momentum untuk menggelorakan kembali reformasi kultural Polri nah jadi saya melihat amanat reformasi tahun 98 itu kan ada tiga ya kalau untuk Polri ya reformasi struktural instrumental dan kultural nah kultural ini yang perlu lebih ditingkatkan lagi pencapaiannya karena kita melihat nanti 2024 itu Polri sudah selesai dengan tahap strive for excellence jadi harus menjadi excellence untuk 2025 menjadi world class organization nah oleh karena itu kalau kita melihat juga aturan-aturannya sudah ada tinggal dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan ini membutuhkan leadership tidak hanya misalnya Pak Kapolri saja yang harus jadi bumper gitu ya Pak Kapolri yang harus apa namanya turun kemudian back up tapi semua pimpinan itu harus memberikan contoh teladan buat anggota kemudian membimbing membina dan mengawasi anggota nah kemudian terkait dengan hak asasi manusia itu perlu lebih banyak dipraktekkan di lapangan supaya polisi menjadi polisi yang lebih humanis dan menghormati hak asasi manusia ini amanat dari reformasi nah kemudian di masa teknologi ini penggunaan teknologi digunakan sebaik-baiknya agar polisi dapat lebih melayani masyarakat katakan misalnya tadi kalau yang dipermasalahkan misalnya lidik-sidik ya kaitannya dengan reskrim maka gunakan misalnya bodi kamera itu untuk membantu mengawasi agar tindakan aparat di lapangan itu bisa dipantau oleh anak buah eh sorry dipantau oleh pimpinan dan juga bisa menjadi akuntabilitas buat masyarakat itu yang pertama kemudian yang kedua teknologi juga bisa digunakan untuk membantu tadi kerja-kerja poli misalnya ada E apa namanya SP2HP ada E-Play dan sebagainya itu bagian dari reformasi kultural poli baik Pak Ibu Rahman silahkan Pak Ibu Rahman sebagai penutup juga untuk diskusi kali ini ya kita mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri dalam pidatunya dalam penutupan SP2HP kemarin yaitu memberikan peringatan keras kepada seluruh jajarannya agar senantiasa memperbaiki diri dan terutama kepada para pimpinan ya itu agar benar-benar mengawasi anggotanya masing-masing ya menertikan anggotanya masing-masing jalan sampai jadi kasus-kasus yang melukai hati masyarakat kemudian viral dan pada akhirnya yang rusak dan yang jelek adalah institusi polri secara keseluruhan gitu jadi Pak Sigit sekarang Kapolri sekarang sudah tidak lagi terlalu diam Pak Ibu Rahman ya berarti ya saya pikir beliau menunjukkan karakter sejati ya nih sekarang ya ya betul tapi pada saat ini diperlukan mereka beliau muncul dengan tegas dengan gagahnya muncul seperti itu ini saya gak saya gak suka muci-muci orang ya jarang muci-muci orang tapi ini memang keren banget oke ini keren banget terima kasih Pak Ibu Rahman Bu Pungki Pak Bambang memang juga selain mengapresiasi ada kritik juga yang disampaikan perlu juga semuanya adalah demi perbaikan di negara ini kali ini kita memang bicara tentang institusi kepolisian sekali lagi terima kasih salam sehat selalu untuk kita semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih banyak ya itu tadi diskusi kita dalam crosscheck di kanal youtube medcom.id untuk akhir pekan kali ini terima kasih Anda yang selalu nonton crosscheck setiap hari minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat saya Indra Mulana pamit untuk diri sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati